selamat menikmati pelajaran kita kali ini satu diantara banyak fakta mujizat sains di Al-Quran menarik, ini adalah suatu hal yang sering kita ketahui di Indonesia banyak tentang gunung-gunung di Indonesia ternyata gunung ini salah satu mujizat sains di Al-Quran, dimana Al-Quranul Karim sebelumnya ada Profesor Emeritus Frank Press dari Washington, Amerika Serikat dia adalah ahli ilmu geologi dan ahli ilmu geofisika ia mengungkapkan fungsi gunung fungsi gunung ia ungkapkan sebagai pasak oleh Profesor ini dan juga hal senada juga diungkapkan oleh Profesor Siaveda, ahli geologi dan geofisika dari Jepang juga jadi inilah gunung yang mengikat kuat di dasar permukaan bumi, jadi sedikit intro tentang fungsi gunung sebagai pasak yang ditemukan oleh ahli geologi dan ahli geofisika kenapa gunung sebagai pasak saya berikan gambaran bahwasannya planet bumi terdiri dari tiga tiga global lapisan ya kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi baik saya ulang kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi kita sekarang yang ada di permukaan bumi itu ada di kerak bumi kerak bumi ini adalah litosfer ya lapisannya litosfer yang kita tempati sekarang di permukaan bumi di bawah litosfer ada astenosfer ada mesosfer baru inti ya tadi kan ada kerak kerak bumi, mantel bumi, dan inti di kerak bumi itu ada litosfer ya dan di mantel bumi ada astenosfer ada mesosfer di inti bumi itu ada inti dalam dan inti luar saya tidak akan membahas lebih lanjut intinya adalah kita ada di kerak bumi di litosfer litosfer itu mengapung dia mengapung di bawah astenosfer kenapa litosfer mengapung di bawah astenosfer karena astenosfer itu bentuknya hampir seperti cairan tapi bukan cairan seutuhnya ya sehingga litosfer mengapung nah karena itu litosfer kerak bumi itu mengapung berjalan oleh gunung dijadikan kuat litosfer sehingga stabil tidak berguncang ditancapkan gunung seperti pasak ibaratnya paku di lembaran-lembaran kayu ketika ditancapkan paku maka lembaran kayu itu menjadi stabil itulah fungsi gunung dan saintis mengungkapkan jika tidak ada gunung bumi akan berguncang tidak stabil ini ini adalah ungkap profesor emeritus frank pres gunung inilah yang berfungsi sebagai pasak untuk menstabilkan kerak bumi untuk menstabilkan planet bumi menariknya Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 31 sudah menyatakan hal ini dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokos supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka lalu bagaimana tentang bumi sebagai pasak ini juga sudah disebutkan dalam Al-Quran surah An-Naba ayat 6 sampai 7 bukankah telah kami jadikan bumi sebagai hamparan dan kami jadikan gunung-gunung sebagai pasak jelas sekali sudah disebutkan dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu fungsi gunung sebagai pasak An-Nahl ayat 15 dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi ini tidak berguncang bersama kamu luar biasa bukan luar biasa 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad menerima informasi ini langsung dari pencipta gunung dan pencipta semesta Allah subhanahu wa ta'ala dan sesuai dengan fakta sains yang diselidiki oleh ahli geologi ahli geofisika dengan penelitian yang lama dengan teknologi yang modern dan mereka harus kuliah sampai S1 S2 S3 baru mereka bisa mendapatkan ilmu dan menemukan fakta tentang gunung sebagai pasak Al-Quran sudah menyebutkan itu inilah fakta kebenaran Islam banyak lagi sebelumnya saya sebutkan fakta kebenaran Islam jadi ada hal lain lagi yang menarik tentang gunung bahwasannya ada gunung yang warna-warni disebut sebagai gunung pelangi atau rainbow mountain nah gunung pelangi ini baru terkenal di tahun 2000-an sedangkan sebelum itu tahun 90-an tahun 80-an gunung pelangi atau gunung warna-warni ini belum terkenal dan belum dikenal gunung warna-warni atau rainbow mountain ini ada di Cina dan menariknya Al-Quran 1400 tahun yang lalu sebelum ada gunung pelangi ini terkenal sudah menyebutkan faktanya Quran Surat Fatir ayat 27 tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit lalu dengan air itu kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya dan diantara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada pula yang hitam pekat Quran Surat Fatir ayat 27 ya ya kecantian ini gunung pelangi di Cina ya silahkan dilihat gambarannya ya ya luar biasa bukan ternyata Allah subhanahu wa ta'ala banyak memberikan informasi yang sesuai ini menunjukkan fakta kebenaran Islam sudah ada di Al-Quran fakta-fakta ini dan anehnya lagi ada orang yang mengatakan bahwasannya semua agama itu benar di mata Tuhan ketika orang mengatakan itu maka logikanya berantakan ketika dikatakan semua agama benar di mata Tuhan Tuhan tiap agama saja beda-beda yang disembah bagaimana bisa benar di mata Tuhan ya saya ulang ya Tuhan di setiap agama saja beda-beda yang disembah bagaimana agama itu benar di mata Tuhan itu logika yang berantakan dan parahnya lagi kalau hal ini diungkapkan oleh seorang Islam atau orang Muslim bukan saja logikanya berantakan imannya juga bisa berantakan kenapa? karena bertentangan dengan kitab suci agama Islam Al-Quran kenapa? Al-Quran menyatakan dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama maka tidak akan diterima daripadanya dan ia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi Al-Quran ayat 85 dalam ayat yang lain Allah memastikan bahwa orang yang bukan Islam yaitu Yahudi dan Nasrani serta seluruh kaum musyrikin akan dimasukkan ke neraka dan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya nah ini ada di Al-Bayinah ayat 6 sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk neraka jahannam mereka kekal di dalamnya mereka adalah seburuk-buruk mahluk Al-Bayinah ayat 6 jadi hati-hati kita orang Islam menyatakan bahwa semua agama itu adalah benar semua agama itu adalah sama karena ini bertentangan dengan ayat Al-Quran terima kasih telah menyaksikan Wassalamualaikum Warahmatullahi mohon maaf atas segala salah kata terima kasih